Alhamdulillah, tadi baru selesai proses BAP ya, didampingi sama kuasa hukum saya. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dan insya Allah kasus ini bakal berlanjut ya, di proses. Tapi kronologisnya seperti apa sih? Sedikit. Jadi, kronologisnya itu, waktu itu kan saya mau main badminton ya, di sebuah gedung olahraga di daerah jahat selatan. Saya datang ke situ untuk pertama kalinya, kalau tempat biasa itu penuh. Jadi saya datang ke sini, ternyata parkirannya kan penuh ya, parkirannya penuh. Alhamdulillah, saya titipin kunci saya ke pengelolaan tiap gedung. Saya masuk, saya ganti baju, saya mau siap-siap pemanasan untuk main badminton. Akhirnya, ternyata si ibu-ibu datang lagi. Dia nggak bisa milahin mobil saya, dengan alasan mobil saya susah untuk milahin koplingnya. Karena mungkin, beda ya mobil-mobil Eropa, jadi beda kan ininya. Apa, koplingnya agak-agak dikuter gitu. Si ibu itu, kesusahan untuk memindahin koplingnya. Akhirnya, saya turun tangan sendiri, keluar. Keluar dari situ, ternyata mobil saya udah dibawa sama orang yang tidak dikenal. Dan dibawahnya itu agak-agak kayak temperaman emosional ya. Dia maju-majuin, mundurin kayak mobil saya. Kayak mau ditata-tata berikin gitu. Akhirnya, saya mau pinta kuncinya, saya mau parkirnya sendiri. Saya pikir orang ini adalah orang petugas parkirnya. Pas saya tanya baik-baik, saya langsung didorong. Didorong, dengan kata-kata kasar. Saya tidak mau pelayanin orang itu, saya masuk ke mobil untuk pindahin mobil itu. Selang lima menit atau sepuluh menit, kemudian saya masuk lagi. Ternyata udah dihadang sama bapak-bapak yang tadi. Saya disamperin, mobil saya digutok. Saya keluar, saya diteriakin. Wih, keluar dulu. Akhirnya saya keluar, tiba-tiba muncul datang orang lagi. Jadi, arah belakang, dia berbaju kotak-kotak kayak kacamata. Akhirnya, dia datang langsung ngumpul saya membawa kita. Nah, akhirnya, dari situ, saya bilang ke bapak itu, Pak, bapak, permasalahannya apa? Bapak main hakim sendiri, ini saya bisa laporin bapak ke polisi lho. Terus dia marah mentang saya, kita laporin aja saya nggak kapat. Saya datang di sini, prosesnya udah sampai PHP, tinggal selanjutnya adalah proses TKP, dan mungkin bakal ada proses-proses selanjutnya. Resmi melaporkan itu kapan? Resmi melaporkan itu kapan? Resmi melaporkan tanggal 22 Januari. 20 Januari tahun ini? Tahun ini. Kejadiannya itu tanggal 21, jauh 21.35. Jadi, jatuhnya Rp1.000 akan melaporkan jam 4 pagi. Tadi BAP sendiri, ada berapa pertanyaan tadi? Ada 17 pertanyaan. Tentang peristiwa terjadinya dengan IAAN itu. Dan kita tutuskan kepada Pasal 351 yang sudah dilaporkan. Dan alat itu yang sudah ada, lupa video, kemudian pisau. Tampak kemudahan dari pihak kepolisian ini dapat mengindahkan jujian dan kita ikuti ngerkaui tujuan daripada aksi-aksi dengan IAAN itu. Tentang perogansi itu. Sebenarnya nanti kami serap kepolisian ini supaya nanti ketidak-tidaknya mengetahui bagaimana dan selapa berlaku. Apakah memang ada sebagai indikasi fisiken atau kan ada indikasi yang lain. Itu saja. Makanya kita berbicara kepada pihak kepolisian supaya ini tidak akan ditindak secepat. Yang siap, sepatahnya yang di tempat itu sudah sendiri atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Kan kalau tempat yang biasa itu sudah penuh kan. Jadi biasanya biasanya booking kita tahu sudah penuh terus kita cari terdekat terdekat dari situ adanya di tempat itu kita booking di jam-jam itu benar-benar baru pertama kali dan orang-orang pelapunya ini juga sama sekali tidak kenal siapa. Belum pernah ketemu sebelumnya. Nah pelapunya ini siapa ini sebenarnya itu? Nah itu dia. Apakah owner dari timpah tersebut atau mungkin belum dikenal? belum dikenal? Dia kata kita manager 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 di situ member di situ untuk kita orangnya siapa itu tidak tahu. Makanya saya datang ke sini juga minta bantuan pihak yang berwajib untuk mencari orang tersebut sampai ketemu FNMP bakal dicari. Nah berarti sejauh ini memang belum ada itiket baik dari orang tersebut ya untuk campurin diri sendiri atau mungkin seperti apa gitu? Itu sama sekali tidak ada bahkan seperti kayak beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ada orang datang lagi ke gedung olahraga itu minta rekaman CCTV tidak tahu motifnya apa tujuannya apa tapi minta rekaman CCTV itu dari orang orang tersebut atau suruhan orang tersebut Nah info itu sendiri Riza dapat dari mana? Dari ini manajer-manajer gedung olahraganya saya tetap komunikasi karena saya kan cari tahu juga tanya-tanya ke dia itu orang siapa itu itu Saat kejadian itu sama siapa? Saat kejadian sebenarnya banyak ya waktu itu ada peril juga ada Leodra juga terus ada teman-teman yang lain juga tapi posisinya saya kan nyampe duluan ya saya nyampe duluan ada sampai duluan Leodra masuk dulu dia main dulu penganasan dulu saya balik balik keluar itu sudah sendiri posisinya habis itu ada kejadiannya selesai semua teman-teman saya yang lain baru datang referal teman-teman yang lain baru datang terus mempertanyakan ada apa ini ada apa ini ada yang mukulin saya nih ada yang ada yang kau-kau main nyerang akhirnya apa ditanya-tanya orang itu orang itu orang itu tetap keke orang itu tetap keke gak minta maaf sama sekali gak berasa salah tetap arogansinya tinggi bahkan nantamin saya kalau pun laporin aja saya jabanin soalnya meskipun kayak saya pribadi adalah seorang yang sebagai korban tapi saya punya intikat baik juga untuk kayak pesan moral untuk kayak semua orang ya kita jangan main hakim sendiri negara ini negara hukum apapun kita bisa bicarakan baik-baik dan kita gak peduli dia status sosialnya apa pakatnya apa umurnya berapa kita sama sesama apa sesama berhidup hidup sosialisasi itu kita harus saling margai kita harus punya ketika kita punya sopan santun kita gak boleh semena-mena gitu sama orang lain siapapun itu beradu sih enggak ya karena posisi saya gak ada melakukan perlawanan sekali sama sekali saya cuma kebela diri saya sendiri cuma defense aja itu total berapa orang yang menanggung yang mukulin yang jelas itu satu orang yang satu orangnya lagi dia yang tadi bawa mobil saya tanpa izin terus langsung ngedorong saya ngomong-ngomong asar bentak-bentak saya yang ngomongin saya tapi yang mukul ada orang-orang lain bang feral bakal jadi saksi bang bakal jadi saksi feral bakal jadi saksi dipanggil nah itu dia kalau kalau saksi ada temen saya satu lagi yang sama-sama main sinetron juga Joshua Joshua Otay dia datangnya gak beda jauh sama saya dan posisi mobil saya diketok-ketok terus saya disuruh keluar dia ngeliat tapi kalau feral kejadiannya udah selesai dia baru datang jadi kalau untuk jadi saksi lebih kuat sih Joshua sama nanti ada pengelola gitu gitu bakal jadi saksi maka itu sorry orang diketok kepada orang yang tidak punya penginan karena memang itu mempindahkan memanggil tempat mobil biasanya seperti itu karena itu kami juga ini ada menitepat tanggung jawaban dan pengelola sesak-sesaknya berada di tangan orang yang kita kenal tapi dia pengelola tidak masalah seperti kita kesok dan dibawa secara kasar mungkin ada lecet-lecet juga mobilnya atau mungkin kalau lecet-lecet kemungkinan ya kalau kita lihat detailnya gimana sih belum belum apa belum sempat kecek benar-benar detail kayaknya sih ada dikit-dkit ada rasa ke trauma sekarang pasti dan akibat kayak kejadian itu kan sempat dapat ancaman juga ya jadi kayak saya mikir saya gak mau datang ke situ lagi ancaman berupa ancaman dari salah satu orang yang tadi pertama kali itu yang salah salah satu dari buah orang itu satunya mukul satunya yang dorong saya ini dia yang ancam katanya sempat bilang ini kalau gak ada ibu ini saya menghargai ibu ini maksudnya bilang ke pengolahan udah saya habisin dia kata-kata seperti itu maksudnya kan termasuk ancaman dan mungkin kalau misalkan gak ada orang-orang di sekitar itu dia bakal bertindak lebih brutah lagi bisa aja dia lebih di luar batas dari itu bisa aja kalau gak ada orang-orang yang ngurai gak ada orang yang lihat rame makanya saya gak mau kejaran ini keulang lagi entah itu sama diri saya sendiri atau orang lain orang-orang yang kayak gini yang yang tidak punya etika yang menghakim sendiri yang semena-mena ini apa harus dikasih teguran harus dikasih sanksi sanksi hukum sanksi sosial rija sendiri melihatnya motifnya seperti apa sih rija apakah dia kelihatannya orang sebut punya dendam bersendiri sama rija atau mungkin gimana nah itu kurang tahun nanti bisa nanti sama ini nanti kan nanti ketahuan tapi sejauh kejadian datang lagi gak ke tempat ini mungkin atau gak datang lagi sama sekali gak datang pasti ya namanya kita insiden terus kita diancem tapi ada rasa ras-rasnya juga pasti ada daripada terjadi hal yang tidak diinginkan makanya saya gak mau datang lagi kecuali nanti nanti ada kolak TKP gitu ya nanti ya kolak TKP selamat menikah Terima kasih.